Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 55. Bangsat! Hebat sungguh kau menyiksa kami Caci Sum Sem Wiyie. Siapa yang menolong ketiga orang itu? Dengan totokan Ho An Yau, tanpa ditolong tak gampang mereka bisa menolong diri sendiri. Yang menolong adalah rombongan busu, pengawal, yang mencari Han Kie. Sebagaimana diketahui, rombongan itu telah menanyakan Lok Tung Kek, tapi diusir oleh si kakek. Sesudah mencari di seluruh banho atsiai usaha mereka tetap sia-sia. Beberapa orang mencurigai Lok Tung Kek yang dikenal sebagai seorang yang gemar akan paras cantik. Tapi semua orang merasa jerih terhadap si kakek. Siapa yang berani menepuk kepala harimau? Belakangan sebab khawatir dimarahi ong, ya? Pemimpin rombongan yang bernama Ali Cewa mendapat satu tipu. Ia memerintahkan seorang busu yang berkedudukan rendah untuk mengetuk kamar Lok Tung Kek. Ia menganggap bahwa orang yang berkedudukan tinggi akan berlaku kejam terhadap orang yang bukan tandingannya. Dengan memeranikan hati, busu itu mengetuk pintu. Di luar dugaan, sesudah diketuk beberapa kali dari dalam tak ada jawaban. Sesudah menunggu beberapa lama, Ali Cewa jadi nekat dan mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, ia terkesiap karena melihat tiga sosok tubuh Ho Pitong, Sum Sem Wiyye, dan Li Sye Cui yang tergeletak di lantai. Ketika itu, Ho Pitong sudah hampir membuka jalan darahnya sendiri. Dengan bantuan Ali Cewa, jalan darah yang tertotok segera terbuka. Sesudah Sum Sem Wiyye dan Li Sye Cui tertolong, dengan kegusaran yang meluap-luap Ho Pitong segera mengajak rombongan busu itu pergi ke menara dan mengurungnya. Dari bawah, ia berteriak-teriak menantang Kow Toh Wittong untuk bertempur sampai ada yang binasa. Bang Sat Tua, apakah kau kira Ho An Yau takut terhadapmu? Ho An Yau balas mencaci. Di dalam hati ia merasa bingung. Rahasianya sudah terbuka, tapi ia tak akan bisa melawan musuh yang jumlahnya begitu besar, sedang anggota ke-6 partai yang baru saja menelan obat dan belum pulih tenaga dalamnya. Untuk sementara waktu belum bisa memberikan bantuannya. Tau Tujah Hanam. Kalau kau tidak mau turun, akulah yang akan naik ke atas teriak pula Ho Pitong. Tiba-tiba Ho An Yau mendapat akal. Ia masuk ke kamar Ye O Liongko dan keluar pula dengan membungkus tubuh Hon Kia dan Lok Tungke. Sambil mengangkat kasur itu tinggi-tinggi, ia berteriak. Tua Bangka, begitu kau bertindak masuk pintu menara, begitu aku melemparkan tubuh lelaki dan perempuan cabul ini. Para busu mengangkat obor dan lapat-lapat mereka bisa melihat muka Lok Tungkek dan Hon Kia. Bukan main kagetnya Ho Pitong. Suko. Suko. Bagaimana kau teriaknya? Lok Tungkek tidak menyaut. Hati Ho Pitong mencelos. Ia menduga, bahwa kakak seperguruannya telah dibinasakan Ho An Yau. Tau Ciu Bangsat teriaknya bagaikan kalap. Kau sudah membinasakan kakakku, aku bersumpah tak akan hidup bersama-sama dengan kau di dunia ini. Mendengar itu, Ho An Yau segera membuka Ah Yat, jalan darah yang mengakibatkan gagu, si kakek yang lantas saja mencaci. Tau Ciu Bangsat. Aku bersumpah mencincang badanmu seperti perkedel. Tanda petik. Baru mencaci sampai di situ, Ah Yat sudah ditotok lagi. Sesudah mendapat bukti bahwa Su Hengnya belum mati. Ho Pitong merasa lega dan demi keselamatan jiwa Seng kakak. Ia tidak berani maju lebih jauh. Untuk beberapa lama, Ho Pitong dan rombongan busu tidak berani bergerak. Ho An Yau sendiri tentu saja sebiswa mungkin ingin mempertahankan keadaan itu. Ia perlu mendapat waktu supaya tokoh-tokoh ke enam partai yang baru mendapat obat keburuk pulih tenaga dalamnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berteriak. Tua Bangka Shi Ho. Sungguh besarnya Li Su Hengmu. Dia berani menculik selirong, ya. Aku sudah menangkap kedua-duanya. Tua Bangka. Apa kau berani melindungi Su Hengmu yang kotor itu? Ali Cewa Congkoan, mengapa kau tak lantas membekuk tua Bangka itu? Dia dan kakaknya berdosa besar dan harus mendapat hukuman mati. Dengan membekuk dia, kau akan mendapat hadiah besar. Ali Cewa melirik Ho Pitong. Ia niat turun tangan, tapi ia merasa jarih kepada jago tua yang berkepandaian tinggi itu. Di dalam hati, ia merasa heran kau to witoo tiba-tiba bisa bicara. Ia tahu, bahwa kejadian itu mesti ada latar belakangnya. Tapi ia pun tidak dapat mengabaikan bukti yang nyata dan dengan macu kepala sendiri ia telah melihat Lok Tung Kek dan Hon Kie di dalam selembar kasur. Sesudah memikir sejenak, ia berseru. Kau Taisu, kau turunlah. Mari kita pergi kepada Ong Ya supaya bisa memutuskan siapa yang salah siapa yang benar. Kalian bertiga adalah Ciam Pue yang berkedudukan tinggi. Terhadap siapapun si Yau Jin tidak berani bertindak. Ho An Yau adalah seorang pemerani. Ia segera menghitung-hitung untung ruginya usul Ali Cewa. Ia merasa bahwa dengan menghadap JLM Wong, ia bisa mengulur waktu sampai tenaga dalam tokoh-tokoh ke-6 partai pulih kembali. Maka itu, ia lantas saja berteriak. Bagus! Bagus! Aku justru ingin minta hadiah dari Ong Ya Ali Congkoan. Tahanlah tua bangka si Ho itu, jangan sampai dia kabur. Tapi baru saja Ho An Yau habis bicara, sekonyong-konyong terdengar suara tindakan kuda yang sangat ramai di lain saat. Sejumlah penunggang kuda menerobos masuk ke pekarangan kelenteng dan terus menghampiri menara. Para busu sering tak membungkuk dan berseru. Siang Wong, ya, Siang Wong ya Raja Muda Kecil berarti Putra JLM Wong, Ho An Yau mengawasi ke bawah. Ia mendapat kenyataan bahwa yang mengepalai rombongan itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah sangat indah dengan topi emas dan menunggang seekor kuda bulu putih yang kelihatannya sangat garang. Ia mengenali bahwa pemuda itu bukan lain daripada Kakak T, alias Song Popo, Putra JLM Wong. Mana Hon Kie bentak pangeran muda Ho Ang Marah Besar, beliau memerintahkan aku menyelidi sendiri. Ali Cewa segera menerangkan bahwa Hon Kie diculik klok tungkek yang sekarang sudah dibekuk Kou Toh Toh Toh. Dusta teriak Hopi Toh. Siang Wong, ya, Kou Toh Witu Arma Tumatimusuh dan dia telah mencelakai Suhengku. Tanda petik. Alis Ong Popo berkerut. Sudahlah, katanya. Semua orang turun dan kita bisa bicara dengan perlahan. Sebagai seorang yang sudah berdiam lama di gedung Raja Muda. Ho An Yau mengenal Wong Popo sebagai seorang yang cerdik dan pandai. Kepandaian pemuda itu bahkan melebihi ayahnya sendiri. Ia bisa mendusai orang lain, tapi tak mungkin mengelabdoi cuan muda itu. Kalau ia turun, hampir boleh dipastikan rahasianya terbuka dan begitu lekas topengnya tercopot, ia pasti akan dikepung. Satu Hopi Tong saja sudah sukar dilayani, apalagi begitu banyak orang. Selain begitu, tokoh-tokoh ke enam para tai juga sukar bisa ditolong lagi. Sesudah memikir beberapa saat, ia lantas saja berteriak. Sia Wong, ya, Ho Pitong sangat membenci aku, sebab aku sudah mebekuk suhengnya. Kalau aku turun, dia tentu akan membunuhku. Kau turunlah, aku tanggung Ho Sian Seng tidak akan menyerang kau, kata Ong Popo. Ho An Yau menggeleng-gelengkan kepalanya. Di sini lebih selamat, katanya. Sia Wong, ya, selama hidup kau, Tau Witoo tidak pernah bicara. Hari ini karena terpaksa, aku membuka mulut untuk membalas budi Ong Yau yang sangat besar dan untuk memperhatikan kesetiaanku. Kalau kau tidak percaya, lebih baik aku melompat dari sini dan mementurkan kepala di tanah supaya Sia Wong Yau bisa membuktikan kesetiaanku. Mendengar perkataan yang mencurigakan itu, Ong Popo segera dapat menebak bahwa si pendeta sedang menjalankan siasat mengulur waktu. Ali Chong Koan, bisiknya. Kurasa ia sedang menjalankan tipu dan mencoba untuk mengulur waktu. Apa kau tahu, siapa lagi yang ditunggu olehnya? Sia Jin tak tahu. Jawabnya. Sia Wong, ya, penjahat itu telah merampas obat pemunah dari tangan suhengku, kata Ho Pitong. Ia mau menolong kaum pemberontak yang ditahan di menara. Ong Popo lantas saja tersadar. Kouto Wito teriaknya. Aku tahu kau sangat berjasa, turunlah. Aku akan memberi hadiah besar untukmu. Sia Wong, ya, aku tidak bisa jalan. Aku kena ditendang lo tungkek dan kedua tulang betisku patah. Tunggulah sebentar, aku akan mengerahkan lu ekang untuk mengobati lukaku. Begitu lekas aku bisa berjalan, aku pasti akan segera turun. Ali Chong koan bentak pangeran itu. Kirim seseorang naik ke atas untuk memapah Koutaisu. Tidak bisa teriak Ho An Yau. Kalau badanku bergerak, kedua kakiku tak akan bisa digunakan lagi. Sekarang Ong Popo tidak bersangsi lagi. Ia menarik kesimpulan, bahwa pendepak itu seorang musuh yang berselimut. Sesudah Hon Kia dan Lok Tungkek berada dalam satu kasuran. Andai kata mereka tidak main gila, ayahnya tentu tak akan menerima selir itu. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara perlahan. Ali Chong koan, bakar menara itu dan siapkan sepasukan pemanah. Binasakan setiap orang yang melompat turun. Ali Cewa membungkuk dan segera menjalankan perintah itu. Dalam sekejap, menara itu sudah dikurung oleh para busu yang bersenjata gendawa dan anak panah. Sedang sejumlah busu lainnya mengambil rumput kering, kayu serta bahan api. Ho Pitong kaget tak kepalang. Siang Wong, ya, katanya dengan suara bingung. Kakakku berada di atas. Tau itu itu tidak bisa dibiarkan berdiam di atas selama-lamanya. Kata Ong Popo dengan suara tawar. Begitu lekas kaki menara dibakar, ia akan turun sendiri. Bagaimana kalau dia melemparkan suhanku ke bawah? Tanya Ho Pitong. Siang Wong, ya, janganlah membakar. Ong Popo hanya mengeluarkan suara di hidung dan tidak meladeninya. Tak lama kemudian para busu sudah menumpuk rumput dan kayu kering di seputar menara dan lalu mulai menyulutnya. Ho Pitong adalah seorang ternama besar dalam merimba persilatan. Dengan mendapat undangan yang disertai segala kehormatan ia bekerja kepada G.L.M. Dan selama banyak tahun ia dihormati oleh majikan dan rekan-rekannya. Siapa aduga hari ini, ia bukan saja ditipu oleh Kow Toh Toh Toh, tapi juga sudah tidak dipandang sebelah mati oleh Ong Popo. Karena kakaknya sedang menghadapi bahaya, ia menjadi kalap. Tanpa memperdulikan suatu apa lagi, sambil mengangkat kedua pitnya yang berbentuk patuk burung Ho, ia melompat dan menendang dua orang busu yang tengah menyulut tumpukan kayu. Hampir berbareng, kedua busu itu terpental dan roboh di tanah. Ho Sian Seng? Bentak Ong Popo. Apa kau mau mengacau? Aku takkan mengacau, jika kau tak membakar menara jawabnya. Bakar teriak Ong Popo dengan gusar. Seraya membentak, ia mengibaskan tangan kirinya. Hampir berbareng dari belakang pangeran muda itu melompat keluar lima orang Ho An Ceng yang mengenakan baju merah. Mereka mengambil lobor dari lima busu dan lalu menyulut tumpukan kayu. Perlahan-lahan api berkobar-kobar. Ho Pitong bingung bukan main. Dari tangan seorang busu, ia merampas sebatang tombak yang lalu digunakan untuk memukul-mukul api. Ong Popo naik darah. Tangkap bentaknya. Kelima Ho An Ceng baju merah itu lantas saja menghunus golok dan mengurung. Ho Pitong melemparkan tombaknya dan coba merampas golok Ho An Ceng yang berdiri di sudut kiri. Tapi pendepak itu bukan sembelarang orang. Dengan sekali membalik tangan, ia mengagus sambaran tangan Ho Pitong dan terus membacok. Baru saja Ho Pitong berkelit, dua golok sudah menyambar pula punggungnya. Kelima Ho An Ceng, pendeta asing. Itu adalah orang-orang kepercayaan Ong Popo dan mereka termasuk di dalam Tian Leong Sipet Po. Delapan belas jago Tian Leong, pemuda itu suka sekali pesiar seorang diri dengan menunggang kuda. Tapi kemanapun ia pergi, dari sebelah kejauhan ia selalu diikuti oleh delapan pengawal pribadinya. Tian Leong Sipet Po terdiri dari Ngo Tu, Ngo Kiam, Sietung, dan Sie Po A, lima golok, lima pedang, empat tongkat, dan empat cecer. Lima Ho An Ceng yang bersenjata adalah Ngo Tu Sin, malaikat lima golok, biarpun lihai kalau satu lawan satu, mereka bukan tandingan Ho Pitong. Tapi dengan bekerja sama, mereka telah membuat Ho Pitong jadi ripus sekali. Tapi keteternya situa sebagian disebabkan oleh rasa bingungnya dalam memikirkan nasib kakak seperguruannya. Sesudah Ho Pitong dirintangi oleh kelima Ho An Ceng, sejumlah busu segera bantu menyalakan api yang makin lama jadi makin besar. Melihat musuh menggunakan api, Ho An Yau bingung bercampur kuatir. Sesudah menaruh kasur yang membungkus lo tungkek dan haka di lantai, buru-buru ia masuk ke beberapa kamar tahanan. Tatko membakar menara teriaknya. Apa luakang kalian sudah pulih kembali? Tapi teriakannya tidak mendapat jawaban. Ia mendapat kenyataan bahwa Song Wan Kiao, Jialian Chiu, dan yang lain-lain sedang bersemedi. Mereka semua memejamkan metu dan tidak memberi jawaban. Ho An Yau tahu bahwa mereka berada pada detik yang sangat penting yaitu detik menjelang pulihnya tenaga dalam mereka. Sementara sejumlah busu yang menjaga di beberapa lantai telah direbohkan dan dilontarkan ke bawah oleh Ho An Yau sehingga mereka binasa seketika. Juga ada penjaga yang lompat turun sendiri. Tak lama kemudian api sudah membakar lantai ketiga. Yang dikurung di lantai ini adalah rombongan Hwa San P yang terpaksa lari ke lantai 4. Api terus membakar keras. Orang-orang Hong Tong P yang ditahan di lantai keempat juga terpaksa naik ke lantai 5 bersama-sama rombongan Hwa San P. Makin lama Ho An Yau jadi makin bingung. Sekonyong-konyong mereka mendengar teriakan seseorang. Ho An Ye O Esu. Sambutlah. Ho An Yau Girang. Itulah teriakan Weer It Siow yang berdiri di atas wungan gedung belakang Bang Ho At Siye. Dengan sekali menghuyun tangan, terbanglah seutas tambang yang lalu disambut Ho An Yau. Ikatlah dilainkan supaya menjadi jembatan tambang teriak pulau Weehok Ong. Tapi baru saja Ho An Yau mengikat tambang itu, Tio It Siang salah seorang dari Sin Cian Pai Tiong sudah memutuskannya dengan anak panah. Weer It Siow dan Ho An Yau mencaci kalang kabut, tapi mereka tahu bahwa tak guna mencobanya lagi. Bang Sat. Kau sungguh sudah bosan hidup teriak Weer It Siow seraya menghunus senjata dan melompat turun. Ia menggunakan sepasang gaetan berbentuk kepala harimau yang jarang sekali digunakan kecuali dalam detik-detik berbahaya. Begitu kakinya hinggap di bumi. Lima Ho An Cheng yang berbaju hijau dan bersenjata pedang lantas saja mengetungnya. Kelima pendekta asing itu ialah Ngo Kiam Cheng dari Tian Liong Sip Pet Po. Sedang api terus berkobar-kobar, dengan rasa bingung Ho Pit Ong bertempur mati-matian. Siowong ya teriaknya. Kalau kau tak mau memadamkan api, aku takkan berlaku sungkan lagi terhadapmu. Ong Popo tidak meladeninya. Empat Ho An yang bersenjata tongkat lantas berdiri di seputar majikan mereka untuk menjaga serangan di luar dugaan. Ho Pit Ong jadi nekat. Tiba-tiba dengan kedua pit, ia membabat dengan pukulan Hwang Xiao Qian Kun, menyapu ribuan tentara, karena serangan itu hebat luar biasa, tiga Ho An Cheng terpaksa melompat mundur. Dengan menggunakan kesempatan itu, Ho Pit Ong melompat tinggi dan bagaikan seekor elang, kedua kakinya hinggap di payon lantai menara tinggi yang pertama itu. Melihat api yang berkobar-kobar, kelima pendeta asing itu tidak berani mengejar. Sambil mengempos semangat, Ho Pit Ong naik ke atas. Waktu ia tiba di lantai keempat, Ho An Yao yang berdiri di lantai ketujuh, mengangkat kasur tinggi-tinggi sambil berteriak. Tua bangka si Ho, berhenti kau. Kalau kau maju setindak lagi, badan suhemmu akan hancur bagaikan perkedel. Diancam begitu, benar-benar Ho Pit Ong memberhentikan semua tindakannya. Kau Tai Su teriaknya dengan suara memohon. Suhengku belum pernah berbuat kedosaan terhadapmu dan kita belum pernah bermusuhan. Mengapa kau begitu kejam? Kalau kau mau menolong kecintaan Biat Kho Tsutai dan puterimu Chiu Kounio, kau boleh menolong. Kami pasti takkan menghalang-halangi. Sekarang marilah kita menengok Biat Kho Tsutai. Setelah menelan bubuk yang diberikan Ho An Yao, ia menduga bahwa ia akan segera mati. Ia tidak takut mati. Yang membuat perasaannya berdukai alah turut matinya Chiu Chiajia. Dengan matinya murid itu, habislah harapannya. Selagi berada dalam kedukaan besar, sekonyong-konyong ia mendengar suara ribut-ribut di kaki menara disusul dengan caci-mencaci antara Kou Toh Wito dan Hupito. Sesudah itu, Ong Popo memerintahkan dibakarnya menara. Semua kejadian itu didengar jelas olehnya. Ia merasa heran dan berkata di dalam hati. Apa tak bisa jadi Toh Wito Bangsat itu benar-benar menolong aku sambil memikir begitu, ia mencoba mengerahkan tenaga dalamnya. Sekonyong-konyong ia merasakan naiknya seperti hawa hangat dari bagian tantian, pusar. Ia terkesiap. Inilah tanda bahwa tenaga dalamnya mulai pulih. Dengan wataknya yang sangat keras. Biat Kot menolak untuk memperlihatkan kepandainya di hadapan Tio Bang dan telah mogok makan 6-7 hari sehingga perutnya kosong. Karena perut kosong, obat pemuna bisa bekerja lebih cepat. Berkat luakangnya yang sangat kuat maka racun Sip Hian John Kinsan segera terdorong keluar. Inilah sebabnya mengapa begitu lekas ia mengerahkan tenaga dalam, hawa hangat lantas saja naik ke atas. Tak kepala ngirangnya si nenek. Cepat-cepat ia bersilah dan mengatur jalan napasnya. Belum cukup setengah jam, kira-kira separuh luakangnya sudah pulih kembali. Sambil bersemedi, ia terus memasang kuping. Mendadak ia mendengar perkataan Hopitong yang tajam bagaikan pisau. Kalau kau menolong kecintaanmu, Biat Kot Sutai, dan puterimu, Chiu Kounio, kau boleh menolong. Tanda petik. Biat Kot adalah gadis yang putih bersih. Di waktu masih muda ia bahkan tidak pernah menemui orang lelaki. Dengan demikian dapatlah dibayangkan betapa besar kegusorannya. Dengan mati merah, ia berbangkit dan menghampiri lankan. Bangsat! Apakah kau kata teriaknya? Toh Sutai, Hopitong berkata dengan suara memohon. Bujuknya sahabatmu. Lepaskanlah suhengku. Aku tanggung keluargamu yang terdiri dari tiga orang akan bisa keluar dari kelenteng ini dengan selamat. Hian Beng Jialo tidak pernah menjelat ludah sendiri. Apa itu keluarga dari tiga orang teriak pula Biat Kot? Walaupun tengah menghadapi bencana Ho An Yau tertawa terbahak-bahak. Lialo Sutai teriaknya. Dia mengatakan bahwa aku adalah kecintaanmu dan Chiu Kounio adalah putri kita berdua. Paras muka si nenek berubah merah padam. Dengan disoroti sinar api, muka itu sungguh menakuti. Penjahat Shi Ho bentaknya. Naik kau. Mari kita bertempur sampai ada yang mampus. Di waktu biasa, Hopitong pasti akan segera menyambut tantangan itu. Sedikitpun aku tidak merasa takut terhadap Chiang Bun Jin Go Diyepei. Tapi sekarang kakaknya berada dalam tangan musuh dan ia tidak berani mengubar nafsu amarahnya. Kau Tau Wato, itulah keterangan yang diberikan olehmu sendiri katanya. Ho An Yau kembali tertawa besar. Baru saja ingin mengejeksi nenek, di kaki menara terdengar suara ribut yang sangat hebat. Cepat-cepat ia melongok ke bawah. Di antara musuh diringi suara gemerencengnya senjata-senjata yang jatuh di tanah. Orang itu Kau Kau Tio Bukie. Begitu lekas Bukie turun tangan, lima batang pedang dari kelima hace yang mengurung Wiyah Itsyau lantas saja terpental ke tengah udara. Wiyahok Ong Girang tak kepalang. Dengan sekali melompat, ia sudah berada di samping Bukie dan berbisik. Kau Kau, aku mau pergi ke gedung Jelemong untuk melepas api. Bukie mengerti maksudnya dan segera mengangguk. Ia tahu bahwa dengan beberapa orang kalau pihaknya tidak berhasil dalam waktu cepat, musuh segera mengirim bala bantuan maka usaha menolong tokoh-tokoh ke-enam para tai bisa gagal semua. Di dalam hati, ia memuji siasat Ceng Ek Hok Ong yang sangat lihai. Begitu lekas Song Ho kebakaran, para musuh pasti akan buru-buru pulang untuk melindungi keluarga Raja Muda itu. Di lain saat, dengan sekali berkelabat, Wiyahok Ong sudah berada di atas tembok kelenteng yang tinggi. Sesudah Wiyahit Xiao berlalu. Bukie menengadah dan berteriak. Hoan Yeo Esu, bagaimana kau? Celaka besar jawabnya. Jalanan turun terputus, aku tidak dapat meloloskan diri lagi. Sesaat itu, 14 anggota Tian Leong Sip Pepo sering tak menerjang dan mengepung Bukia dari berbagai jurusan. Melihat jumlah musuh yang sangat besar, pemuda itu berpendapat bahwa jalan satu-satunya adalah mebekuk pemimpin rombongan yang memakai topi emas untuk memaksa dia memadamkan api. Dengan sekali melompat, ia sudah menoblos dari kepungan bagaikan gerakan seekor ikan. Di lain saat, dia sudah berhadapan dengan Ong Popo. Tapi sebelum ia sempat bergerak, sebatang pedang menyambar dadanya. Tio Kau Kyo, jangan lukai kakaku kata orang yang menikam yang bukan lain daripada Tio Beng. Sambaran pedang itu disertai dengan hawa yang sangat dingin dan Bukie tahu bahwa ia berhadapan dengan Ietian Kiam. Bagaikan kilat, ia berkelit ke samping. Lekas kau perintah orang memadamkan api dan melepaskan semua tahanan, kata Bukie. Kalau tidak, aku tak akan berlaku sungkan lagi. Tian Leong Sip Pe Po teriak Tio Beng. Orang itu berkepandayan sangat tinggi. Kepung dia dengan barisan Tian Leong Tin. Tanpa diberitahukan, ke-18 H.C. itu sudah tahu kelihayan Bukie. Mereka lantas saja bergerak dan merupakan semacam tembok manusia di antara Bukie dan kedua majikan mereka. Melihat Kero bertindak yang sangat aneh dari ke-18 lawan itu, Bukie tahu bahwa Tian Leong Tin tidak boleh dipandang enteng. Tiba-tiba saja kegembiraannya muncul dan ia mengambil keputusan sebelum ia bergerak. Sekonyong-konyong terdengar suara gedubrakan dan sepotong balok yang apinya berkobar-kobar jatuh ke bawah. Bukie mengawas ke atas. Api sudah membakar lantai ke-6 dan di antara sayap ia melihat dua orang yang sedang bertempur mati-matian. Mereka itu adalah Biat Kotsutai dan Hopitong. Lantai jatuh yaitu lantai yang tertinggi penuh dengan manusia tokoh-tokoh ke-6 paratai. Luakang mereka belum pulih semua, tapi biarpun dalam keadaan sehat, mereka tidak akan bisa melompat dengan selamat dari tempat itu yang tingginya beberapa puluh tombak. Jika mereka melompat juga, mereka pasti celaka. Kalau tidak binasa, sedikitnya patah tulang. Dalam waktu beberapa detik, Bukie mengasah otak. Kalau aku mencoba untuk memecahkan Tian Liong Tin, usaha itu meminta waktu, pikirnya. Apapula andai kata Tian Liong Tin pecah, lain-lain jago pasti akan turun mengepung. Tak gampang untuk aku membekuk pangeran itu, Biat Kotsutai dan Hopitong sudah bertempur lama juga dan belum ada yang kalah. Penaga dalam si nenek sudah pulih kembali. Dengan demikian luakang Toa Supeh dan lain-lain Chiampoe pun sudah pulih. Kalau belum semua sedikitnya sebagian besar. Hanya sayang menara itu terlampau tinggi dan kalau melompat mereka pasti celaka. Tiba-tiba ia mendapat satu ingatan baik dan ia segera mengambil keputusan apa yang harus diperbuatnya. Sambil membentak keras, ia lari berputar-putar. Kedua belah tangannya bekerja bagaikan kilat. Dalam sekejap, sincian Pak Kyo ngeroboh dan gendawa mereka dirampas atau dipatahkan. Lain-lain busu yang bersenjata gendawa dan anak panah pun diserang. Ada yang senjatanya dipatahkan, ada yang dipukul roboh dan ada pula yang ditotok jalan darahnya. Sesudah pasukan anak panah tidak berdaya, Bukie mendungak pula dan berteriak. Para Chiampoe yang berada di atas. Lompatlah. Aku akan menyambut kalian. Mendengar teriakan itu, orang-orang yang di atas terkejut. Anjuran pemuda itu tak mungkin dilaksanakan. Dengan melompat dari tempat atas menara yang sangat tinggi, tenaga jatuh hebat bukan main. Sedikitnya ribuan kati. Bagaimana dia bisa menyambutnya? Beberapa orang Hong Tong dan Kun Lun lantas saja berteriak-teriak menolak anjuran itu. Tak bisa. Terlalu tinggi. Jangan kena diakali oleh bocah itu. Kalau kita menurut, badan kita akan hancur luluh. Dengan hati berdebar-debar, Bukie mengawasi ke atas. Api sudah mulai menjilat lantai ketujuh. Waktu sudah mendesak. Ia jadi semakin bingung. Boh Citsyok? Teriaknya dengan suara memohon. Budimu besar bagaikan gunung. Apa mungkin si Autit mencelakai Citsyok? Citsyok, kau lompatlah lebih dulu. Boh Sengkok adalah seorang yang bernyali sangat besar. Dengan segera ia mengambil keputusan. Daripada mati terbakar, memang lebih baik mati terjatuh. Baiklah. Teriaknya seraya melompat ke bawah. Bukie mengawasi dengan metu, tajam. Pada detik tubuh Boh Citsyok terpisah kira-kira empat kaki dari bumi, dengan menggunakan tenaga dan gerakan kian pun taylo Sengkeng paling tinggi, ia menepuk pinggang Sengpaman. Begitu dimuntahkan Sengkeng memunahkan tenaga jatuhnya Citsyok dan mendorongnya ke atas, sehingga tubuh pendekar itu mengapung ke atas kira-kira setombak tingginya. Tenaga dalam Boh Sengkok sudah pulih sebagian. Berbareng dengan mengapungnya, ia mengerahkan lewekang dan mengeluarkan ilmu ringan badan, sehingga dilain saat ia melayang ke bawah dan kedua kakinya hinggap di tanah dengan selamat. Tiba-tiba seorang busu menyerang. Dengan sekali menghantam, Boh Sengkok sudah merobohkan pembokong itu. Toa Suko, Jiyesuko, Syesuko teriaknya dengan girang. Lekas lompat. Berhasilnya Boh Sengkok disambut dengan sorak-sorai oleh semua jago yang sedang dikepung api. Sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, Sungwan Kiao berkata, Cengsu, kau lompatlah lebih dahulu sedari keluar dari kamar tahanan, Sung Cengsu terus mendampingi Ciu Ciajia. Mendengar anjuran ayahnya, ia segera berkata kepada si nona, Ciu Kou Nio, kau lebih dahulu. Ciajia menggelengkan kepala. Aku tunggu suhu, katanya. Sementara itu, satu demi satu tokoh-tokoh ke enam partai melompat turun dengan disambut Bukie. Sebagai ahli-ahli silat kelas utama, Biarpun tenaga dalam mereka baru pulih sebagian, Mereka sudah bukan tandingan busu biasa. Boh Sengkok dan yang lain-lain segera merampas senjata Dan mereka berdiri di seputar Bukie untuk melindungi pemuda itu Dalam menyambut orang-orang yang melompat turun. Kaki tangan Ong Popo yang coba menyerang Bukie dengan mudah dipukul mundur. Setiap orang melompat turun berarti penambahan tenaga bagi pihak Bukie. Sedari ditangkap, dikurung, dan dihina bahkan ada beberapa orang yang diputuskan jari-jari tangannya. Sakit hati mereka bertumpuk-tumpuk. Sekarang mereka mendapat kesempatan untuk melampiaskan sakit hati itu. Mereka berkelahi bagaikan harimau edan dan dalam sekejap, Berpuluh-puluh busu sudah menggeleptak tanpa bernyawa. Melihat bahaya, Ong Popo segera berkata. Panggil pasukan anak panah yang menjadi pengawal pribadiku. Tapi sebelum Ali Cewa berlaku untuk menjalankan perintah itu, Sekonyong-konyong di sebelah tenggara terlihat api yang berkobar-kobar. Ali Cewa terkejut. Siawong ya katanya. Ong Hau kebakaran. Kita harus melindungi Ong, ya. Ong Popo mengangguk. Adiku, katanya kepada Tio Beng. Aku pulang lebih dulu. Kau harus berhati-hati. Tanpa menunggu jawaban, Ia mengeduk les kuda dan segera berangkat dengan dilindungi oleh sejumlah pengiring. Berlalunya Ong Popo berarti berlalunya Tian Hoan Sip Pe Po dan sejumlah busu. Melihat kebakaran di gedung Ong Hau, Busu lainnya yang masih bertempur juga tidak bisa berkelahi dengan hati tenang. Dengan cepat, terutama setelah turunnya tokoh-tokoh Siaw Ling Sia, keadaan jadi berubah. Pihak Bukye jadi lebih kuat. Tio Beng tahu, jika ia bertahan lebih lama lagi, ia sendiri bisa menjadi orang tawanan. Maka itu, ia lantas saja berseru. Semua orang keluar dari Ban Hoat Sia. Ia lalu menengok kepada Bukye dan berkata pula sambil tersenyum. Besok maghrib aku mengundang lagi kau minum arak Bukye terkejut, sebelum ia sempat menjawab, si Nona sudah berlalu dan mundur ke bagian belakang Bang Hoat Sye Sekonyong-konyong di atas menara terdengar teriakan Hoan Yau Ciu Kou Nio, lekas lompat Api akan segera membakar alismu, apa kau mau menjadi gadis tanpa alis? Aku ingin menemani Su Hu, jawabnya Ketika itu, Biat Kot dan Ho Pitong tengah melakukan pertempuran mati-matian Tenaga dalam si Nenek belum pulih semua, tapi ia sudah tak memikir hidup Dengan kalap, ia menyerang tanpa memperdulikan pembelaan diri Di lain pihak, sebab memikiri keselamatan Su Hengnya, Ho Pitong tidak bisa berkelahi dengan hati mantap Selain begitu, sesudah kena racun bukit, tenaga dan gerak-geriknya pun tak seperti biasa lagi Maka itulah, sesudah bertempur beberapa lama, keadaan kedua belah pihak masih berimbang Mendengar perkataan muridnya, Biat Kot berkata Cia Jiyak, lekas turun, jangan perdulikan aku Penjahat ini terlalu mengejek aku Tak bisa aku mengampuni jiwanya Ho Pitong mengeluh Ia ingin menolong Su Hengnya dan di luar dugaan, si Nenek menyerang secara nekat-nekatan Biat Kot sutai teriaknya Omongan itu berasal dari kau Towa Towa, bukan karanganku Sambil menghantam Ho Pitong dengan telapak tangan, Biat Kot menengok dan bertanya Towa Towa Bangsat, apa benar kau yang mengeluarkan omongan gila-gila itu? Omongan apa? Ho An Yau balas menanya Dengan menanya begitu, ia ingin si Nenek mengulangi ajakannya Bahwa ia dan Biat Kot adalah kecintaan dan bahwa Cia Jiyak adalah anak mereka Tapi si Nenek tentu saja tidak dapat mengulangi kata-kata itu Mendengar nada suara Ho Pitong, ia tahu bahwa musuh itu tidak berdusta Darahnya bergemetaran Sesaat itu, selagi Biat Kot menengok kepada Ho An Yau Segulung asap tiba-tiba menyambar Ho Pitong sungkan menyianyakan kesempatan baik Sambil melompat menerjang ia menghantam punggung si Nenek Subuh, hati-hati teriak Cia Jiyak Nia Kou Tua, hati-hati seru Ho An Yau Bagaikan kilat Biat Kot berbalik dan menangkis Tangan kirinya menyambut tangan kiri Ho Pitong Tapi ia tidak keburu menangkis tangan kanan musuh yang memukul dengan Hian Beng Sin Chiang Begitu punggungnya terpukul, badan si Nenek bergoyang-goyang Hampir-hampir ia jatuh terguling Cia Jiyak terkesiap, ia melompat dan memeluk gurunya Manusia licit bentak Ho An Yau dengan gusar Tak bisa kau dan kakakmu diberi hidup lebih lama lagi Seraya berkata begitu Ia melemparkan ke bawah kasur yang menggulung tubuh Ho Tung Kek dan Hon Kie Hati Ho Pitong mencelos Tanpa memikir lagi, ia turut melompat Tapi kasur itu sudah melayang agak jauh dan ia hanya bisa menjamret ujungnya Dengan kecepatan luar biasa, ia pun turut melayang ke bawah Karena teraling asap dan api, Bukiet tak tahu apa yang terjadi di puncak menara Tiba-tiba ia melihat jatuhnya serupa benda dan seorang manusia Ia tak tahu apa adanya benda itu, tapi ia segera mengenali bahwa manusia itu adalah Ho Pitong Kakek itu adalah musuh besar yang sudah menyebabkan banyak penderitaannya Bahkan kebinasaan kedua orang tuanya pun adalah gara-gara Hiambeng Jelo Tapi ia seorang berhati mulia yang tak bisa mengawasi kebinasaan dengan berpeluk tangan Pada detik itu, dengan melupakan sakit hatinya, ia melompat ke atas dan menepuk dengan kedua tangannya Sehingga kasur dan Ho Pitong terpental ke kiri kanan kurang lebih tiga tombak jauhnya Sesudah berjungkir balik, kedua kaki Ho Pitong hinggap di tanah Hah! Sungguh berbahaya katanya Ia tak pernah mimpi bahwa Bukiet akan membalas kejahatan dengan kebaikan Tapi ia tidak sempat memikir lain dan segera menengok ke sana-sini untuk mencari suhengnya Tiba-tiba ia terkejut, karena kakak itu menggelepak ditumpukan api Dalam usaha untuk menolong, kali ini Bukiet harus menggunakan kedua tangannya Menggunakan kedua tangan tentu saja lebih berat daripada menggunakan sebelah tangan Apapula karena di dalam kasur itu terdapat dua manusia, maka tenaga jatuh kasur itu pun jadi lebih hebat Oleh karena itu waktu menepuk kasur, ia tidak bisa memperdulikan lagi arahnya Begitu tertepuk kasur terbuka dan dua sosok tubuh manusia ambruk ditumpukan api Karena jalan darahnya tertotok, lok tungkek tak bisa bergerak dan rambutnya lantas saja terbakar Suko teriak Ho Pitong seraya menubruk dan memeluk tubuh kakaknya Selagi ia melompat keluar dari api yang berkobar-kobar waktu kedua kakinya belum keluar dan menginjak bumi Jialian Chiu memapaki dengan pukulan pada pundaknya Sambutlah bentak pendekar Bu Tong itu Ho Pitong tidak dapat menangkis dan coba berkelit dengan miringkan pundaknya Tapi telapak tangan Jialian Chiu menyusul ke bawah Plak badan si kakek Shi Ho bergemetaran dan keringat dingin keluar dari dahinya Sambil menggigit gigi ia melompat ke atas tembok Sesaat itu sebatang balok yang berkobar dua jatuh dan menimpa tubuh Hon Kie yang lantas saja terbakar Sementara itu semua orang yang sudah berada di bawah mendongak mengawasi ke atas sambil berteriak-teriak Turun! Hayo! Lekas! Lompat! Lompat! Di antara api dan asap Ho An Yau kelihatan melompat ke sana sini untuk meloloskan diri dari kobaran api Satu demi satu balok-balok jatuh ke bawah diiringi meluruknya genteng dan bata Puncak menara mulai goyang-goyang Ciajak lompatlah bentak biat kot Subuh, sesudah kau, baru aku jawabnya Sekonyong-konyong si nenek melompat dan menghantam pundak Ho An Yau Bangsatmu kau mampus kau teriaknya Sambil tertawa nyaring Ho An Yau bertelit dan menerjun ke bawah Bu Kie segera menyambutnya dengan tepukan kian pun tai lo i e sin keng Ho An Yusu, kau telah berhasil dan kami mengaturkan terima kasih kata Tio Kau Chu Ini semua bukan jasa ku jawabnya dengan merendahkan diri Kalau kau ju tak menolong dengan sin keng, semua orang akan menjadi babi panggang di puncak menara Melihat Ho An Yau sudah melompat ke bawah, sambil menghela napas biat kot memeluk pinggang muridnya dan segera meninggalkan puncak menara yang hampir roboh Waktu terpisah kira-kira setombak dari bumi, mendadak ia mendorong dengan kedua tangannya, sehingga tubuh nona Chu mengapung ke atas kurang lebih setombak Sedang tenaga jatuh si nenek sendiri jadi makin hebat Sambil mengawasi dengan metu, tajam, Bu Kie menepuk pinggang biat kot dengan kian pun tai lo i e sin keng Di luar dugaan, biat kot yang telah mengambil keputusan untuk mati dan sungkan menerima budinya Bengkau, sekonyong-konyong menghantam dengan seantara sisa tenaganya Dengan bentroknya kedua tangan sin keng terdorong ke lain arah dan beruk si nenek ambruk di tanah dengan patah beberapa tulangnya, Bu Kie sendiri merasa dadanya menyesak dan ia terhuyung beberapa tindak Ia sungguh tidak mengerti sikap si nenek, karena pukulannya itu berarti membunuh diri sendiri Cie Jack menubruk dan memeluk tubuh gurunya Subuh-subuh, jeritnya dengan suara menyayat hati Para murid Godie segera mengerumuni sang guru Perlahan-lahan biat kot sutai membuka kedua mata Cie Jack katanya dengan suara lemah Mulai hari ini kau menjadi Chiang Bunjin dari partai kita Apakah kau masih mau berjanji untuk menaati perintahku? Ya subuh Si nenek tersenyum Kalau begitu, bisiknya Aku bisa mati dengan mata meram Sesaat itu Bu Kie menghampiri dan memegang nadi si nenek untuk melihat apa orang tua itu masih bisa ditolong Tiba-tiba biat kot membalik tangannya dan mencengkeram pergelangan Bu Kie Murid cabulmu kau bentaknya Jika kau menodai kesucian muridku, biarpun sudah menjadi setan aku tak akan mengampuni Ia tak bisa meneruskan perkataannya dan segera menghembuskan napas yang penghabisan Tapi jari-jari tangannya masih tetap mencekal pergelangan tangan Bu Kie Mendadak terdengar teriakan Hoan Yau Semua orang ikut aku Kita keluar dari pintu kota sebelah barat Kalau terlambat tentara musuh bangsat itu akan mengepung kita Sambil mendukung jenazah biat kot, Bu Kie berkata Baiklah kita berangkat sekarang Ciajak menyodorkan kedua tangannya dan menyambut jenazah gurunya dari tangan Bu Kie Sesudah itu tanpa mengeluarkan sepatah kata ia bertindak keluar dari Ban Ho Atsie Sementara itu, orang dua Kun Lun, Hong Tong dan Hwe Asan Pei sudah keluar lebih dahulu Yang terus berdiam menemani Bu Kie adalah Kong Bun dan Kong Cai Setelah rombongan lain-lain partai berangkat semua Sambil merangkap kedua tangannya mengaturkan terima kasih kepada Bu Kie yang menjawabnya dengan kata-kata merendahkan diri Akhirnya bersama pendekar dua Butong dan Bu Kie, Kong Bun dan Kong Cai juga turut meninggalkan Ban Ho Atsie Berjalan belum beberapa jauh, Bu Kie ternyata telah terlalu lelah Karena dalam menolong rombongan ke enam partai Ia sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan bentrokan dengan biat kot juga telah melukai bagian dalam dari tubuhnya Buah sengkok segera menggendong keponakannya yang sambil digendong Perlahan-lahan mengerahkan Kie yang Sienkeng untuk memulihkan tenaga dalamnya Waktu Fajar menyingsing rombongan itu tiba di pintu kota sebelah barat Dengan tak banyak sukar, mereka mengusir tentara yang menjaga pintu Di tempat yang jauhnya beberapa ali dari pintu kota Yosiau telah menunggu dengan kuda-kuda dan kereta Sambil tertawa ia memberi selamat kepada orang dua yang baru saja terlolos dari lubang jarum Tanpa pertolongan Tio Kau Chu dan anggota dua Beng Kau Rombongan ke enam partai pasti menemui kebinasaan kata Kong Bun Taisu Untuk budi yang besar itu, kami hanya bisa mengaturkan banyak terima kasih Kini kita harus memikiri tindakan selanjutnya dan ku harap Tio Kau Chu suka memutuskannya Aku yang rendah berpengetahuan sangat cetek kata Bu Kie Dalam hal ini, aku mohon perintah Hang Tio Tapi, biarpun dipaksa, Kong Bun Taisu menolak untuk memegang pimpinan Tempat ini tak jauh dari kota Raja kata Tio Shiongki Sesudah kita mengacau hebat, Raja Muda pasti tidak akan menyudahi saja Dia pasti akan segera mengirim tentara yang kuat untuk mengejar kita Biar bagaimanapun jua kita tak boleh berdiam lama-lama di sini dan harus pergi ke tempat lain Paling baik bila Raja Muda Bangsat itu mengirim tentaranya kata Hota Ichiong Kita bisa menghajar mereka sepuas hati Tio Shiongki menggelengkan kepala Aku tidak setuju katanya Luakang kita belum pulih seantronya dan pada hakikatnya kita masih mempunyai banyak waktu untuk menghajar Tatko Pada saat ini, jalan yang paling baik ialah menyingkirkan diri Tio Shiongki menar kata Kongbun Kalau bertempur, biarpun kita bisa membinasakan banyak Tatko Pihak kita pun pasti akan menderita kerusakan besar Memang sebaiknya kita menyingkir untuk sementara saat Sesudah Kongbun menyatakan pendapatnya, yang lain tak berani membantah lagi Tio Shiongki menurut pendapatmu, kemana kita harus pergi tanya Kongbun Tatko tentu menduga, bahwa kita pergi ke selatan atau ke tenggara jawabnya Untuk menyelesaikannya, kita menyingkir ke tempat yang tidak diduga mereka Sebaiknya kita pergi ke Mongolia Bagaimana pendapat kalian? Semua orang kaget Mongolia adalah negeri Tatko Kera bagaimana mereka mau diajak masuk ke sarang musuh Tapi Yosiao menepuk-nepuk tangan dan berkata sambil tertawa Tepat benar pendapat Tio Shiongki Mongolia sedikit penduduknya dan di gurun pasir yang luas Dengan mudah kita mencari tempat sembunyi Tatko tentu menganggap kita bakal kembali ke Tionggoan Mereka tak akan mimpi, bahwa kita berbalik menyatroni sarang mereka Sekarang semua orang tersadar Diam-diam mereka memuji kecerdasan Tio Shiongki Semua orang lalu menunggang kuda atau naik kereta dan segera berangkat ke arah utara Sesudah melalui kira-kira lima puluh li, rombongan itu berhenti di sebuah selat gunung Yosiao segera mengeluarkan makanan kering dan arak yang memang sudah disediakannya Sambil beromong-omong, tokoh ke enam partai menyatakan rasa terima kasihnya terhadap Bukye dan Hoan Yao yang sudah menolong jiwa mereka Sementara itu, Tio Chie Jack dan murid-murid Gou Biye lainnya menggali lubang dan menguburkan jenazah guru mereka Kong Bun, Kong Tai, Senin Wan Kiao, Bukye dan yang lain dua bersembahyang dan memberi hormat terakhir kepada si nenek Biat Kotsu Tai adalah salah seorang pendekar kenamaan pada jaman itu Biarpun adatnya aneh, ia seorang jujur dan selama hidupnya banyak menolong sesama manusia Sehingga segenap rimba persilatan menghormatinya Waktu bersembahyang para murid Gou Biye menangis sedu sedan, sedang jago-jago ke enam partai turut merasa sedih Orang yang mati tak bisa hidup kembali kata Kong Bun Tai Su dengan suara nyaring Para pendekar Gou Biye janganlah terlalu berduka Asal kalian bisa penuhi mendiang gurumu, maka biarpun Su Tai sudah meninggal dunia Ia seperti juga masih hidup di dalam dunia Kali ini musuh menggunakan racun dan kita semua sama-sama menderita Kong Seng Su Te dari partai kami juga binasa dalam tangan Tatko Sakit hati ini pasti mesti dibalas Kera bagaimana kita harus membalasnya, kita sekarang harus berunding masak-masak Benar menyambung Kong Tai Dalam waktu yang lampau enam partai bermusuhan keras dengan Beng Kau Takdenyana Tio Kau Cu membalas kejahatan dengan kebaikan dan sudah menolong kita semua Mulai dari sekarang kedua belah pihak meniadakan permusuhan dan melupakan segala apa yang sudah terjadi Hari ini dengan meminjam kesempatan dari kumpulnya semua partai, Lo Olap ingin mengajukan sebuah usul Usul itu ialah kita beramai-ramai mengangkat Tio Kau Cu sebagai Beng Kyo, Kepala Perserikatan, dari Perserikatan Partai Dua Rimba Persilatan di wilayah Tiong Goan Dengan berserikat dan bekerjasama dan bersatu padu, kita berusaha untuk mengusir Tatko dari tanah air kita Usul itu disambut dengan sorak-sorai gegap gempita oleh para hadirin Hanya Chiu Chia Jiyak seorang yang tidak mengeluarkan sepatah kata Ia menunduk dan memikirkan janji yang telah diberikannya kepada Sang Guru Bukie kaget Ia menggoyang-goyangkan kedua tangannya dan menggeleng-gelengkan kepala Tidak bisa Tidak bisa katanya dengan suara gugup Dalam rimba persilatan, sejak dulu Xiao Limpei selalu dianggap sebagai tetua Dan mengenai perseorangan yang paling tua dan paling dihormati dapat dikatakan ialah Tai Suhuku, Tio Chin Jin Di samping itu, Bukie Kau Hiap, para pendekar Butong, adalah paman-paman ku Biar bagaimanapun juga, tak dapat aku si bocah menduduki kursi Beng Cu secara melampaui orang-orang tua yang berkedudukan banyak lebih tinggi daripada aku Bukie kata Song Man Kiao Bahwa hari ini kita beramai-ramai mengangkatkah sebagai Beng Cu, memang juga sebagian disebabkan oleh pertolonganmu Tapi selain itu, pengangkatan ini adalah demi kepentingan umat manusia di kolong langit Dengan pengangkatan ini kita semua mengharap supaya berbagai partai bisa bekerja sama tidak saling bermusuhan dan lagi bersatu padu dalam menghadapi kaum penjajah Kalau rimba persilatan Tiong Goan tak punya pemimpin umum, mungkin sekali usaha mengusir tatkop tak gampang diwujudkan Bukie, usul kedua Senin Cheng Xiao Limpei keluar dari hati yang sejujurnya Song Ki turut membujuk Tai Su Hongmu sudah berusia begitu lanjut Apakah kau ingin beliau memikul beban yang berat itu? Berganti-ganti lain-lain tokoh partai coba membujuk, tapi Bukie tetap menolak Aku masih terlalu muda dan berpengetahuan terlalu cetek katanya Apa yang aku mempunyai hanyalah ilmu silat Tanggung jawab seorang Beng Cu yang sangat berat hanya dapat dipikul oleh orang-orang seperti Hang Tio Seng Cheng dari Xiao Limpei atau Song Supeh Kau cu kata yo Xiao Kalau kesempatan ini lewat dengan cuma-cuma, kita tidak akan mendapatkan lagi Adalah maunya Tuhan, bahwa hari ini tokoh-tokoh rimba persilatan berkumpul di sini dan semua bersamaan pendapat Apabila kau cu tetap menolak kedudukan Beng Cu, maka tiada orang lain yang bisa disetujui dengan suara bulat oleh segenap orang-orang gagah Kalau mereka sudah berpencaran, adalah sangat sukar untuk mengumpulkannya kembali Hari itu, di atas Kong Beng Teng, kau cu menghendaki supaya kita mengakhiri permusuhan dengan ke-6 partai dan bekerja sama dengan satu hati Apakah kau cu sudah melupakan itu? Kau cu teriak ho an yao dengan suara tak sabaran Menjadi Beng Cu bukan menjadi kaisar Kami bukan ingin menjual legak dan mengunjuk ke angkeranmu Kami mengangkat kau demi kepentingan usaha dan bangsa Kami ingin kau memikul beban penderitaan rakyat Apakah kau bukan seorang lelaki? Mengapa kau terus menolak untuk memikul beban yang berat itu? Dengan menganggap kau sebagai seorang gagah, ho an yao rela mengabdi di bawah perintahmu Sungguh tak nyana, dalam menghadapi tugasmu, kau menyembunyikan kepala dan buntut Mendengar teguran pedas itu, muka bukia berubah merah Sambil merangkap kedua tangannya dan membungkuk, ia berkata Ho an yusu benar Aku mengaturkan terima kasih untuk teguran itu Memang juga seorang lelaki yang hidup di antara langit dan bumi tidak melarikan diri dari kesukaran dan penderitaan? Seraya menyaja semua orang, ia berkata Aku tak menolak lagi kecintaan kau wiyye, cuon tuon Semoga usaha kita akan berhasil dan cita-cita kita akan tercapai dalam waktu yang sesingkat duanya Sorak-sorai dan tepuk tangan yang menyambut pernyataan bukia itu, menggetarkan seluruh selat Yosiau segera mengambil sebuah kantong kulit yang berisikan arak, menggores jari tangannya dan meneteskan darahnya ke dalam arak Satu persatu, para tokoh persilatan menuruti contoh itu dan kemudian mencegup arak yang tercampur darah Upacara tersebut merupakan suatu sumpah, bahwa mulai hari itu mereka bersepakat, bersatu padu dan bekerjasama untuk mengusir penjajah dari bumi Tiongkok Bukie Gerang bercampur kuatir Ia berkuatir karena bebannya sungguh-sungguh berat Tapi mengingat perkataan Ho An Yau, hatinya menjadi tenang Seorang laki-laki tidak boleh melarikan diri dari tugasnya Seorang manusia hanya bisa berusaha sekuat-kuatnya dengan seantro tenaga Apa usaha itu akan berhasil atau tidak, terserah kepada Tuhan Yang Maha Esa Selama beberapa bulan, Bukie telah menghadapi macam dua gelombang Hari ini, waktu menerima kedudukan Beng Cu, di dalam hati ia merasa terlebih tenang daripada waktu menerima kedudukan Kau Cu dari Beng Kau Hari ini, ia menjadi Beng Cu dengan tujuan yang nyata dan tekat yang bulat Hari itu, ia rasa bimbang sebab ia mengenal Beng Kau sebagai agama yang lurus tercampur jahat Sesudah selesai upacara membentuk perserikatan, Bukie berkata Sekarang dunia berada dalam ketakutan Para anggota Beng Kau telah disebar keempat penjuru untuk menunggu ketika yang baik guna memulai usaha kita Aku mengharap para tetua berbagai partai menturuti tindakan murid-murid Beng Kau dalam membentuk pasukan-pasukan sukarela Aku mengharap supaya semua menyampingkan kepentingan pribadi dan menyingkirkan setiap kemungkinan yang bisa mengakibatkan permusuhan antara kawan sendiri Jika terjadi suatu perselisihan, orang yang tersangkut harus melaporkan kepada Chiang Bun Jin dari partainya Maka soal itu tidak dapat dibereskan oleh Chiang Bun tersebut, maka dengan bantuan para tetua partai, aku sendiri yang akan coba membereskannya Semua orang mengiakan permintaan Beng Kau Sesudah urusan ini mendapat keberesan, aku perlu kembali ke kota Raja Guna sebuah urusan pribadi kata Pula Bukie Di sini saja aku meminta diri Dalam beberapa tahun bakal datang dengan bahu-membahu, kita harus melakukan pertempuran mati hidup melawan Tatko Dengan sorak-sorai seluruh rombongan mengantarkan Beng Kau sampai di luar selat Waktu mau berpisahan Yusyao berkata Kau cu, kau adalah harapan orang-orang gagah di seluruh negeri Kuharap kau bisa menjaga diri Aku akan perhatikan pesanan saudara kata Bukie sambil mencambuk kudanya yang segera lari ke arah selatan Waktu sudah dekat dengan kota Raja, Bukie ingat bahwa sesudah terjadinya pertempuran di Banhoat Siye Ia tentu dikenali oleh banyak kaki tangan Cielemong Jika bertemu dengan mereka mungkin sekali ia akan menghadapi banyak kesukaran Mengingat begitu, ia segera mampir di rumah seorang petani Membeli seperangkat pakaian petani Memakai tudung dan memoles mukanya dengan tanah liat Sesudah itu ia barulah masuk ke dalam kota Setibanya di depan rumah penginapan di Sisya Sesudah mengamat-amati keadaan barulah ia masuk ke kamarnya Siaw-siaw kelihatan berduduk di samping jendela Ia sedang menjahit Melihat masuknya seorang muka coklat Sinona terkejut dan sesaat kemudian barulah ia mengenali Bukie Dengan paras berseri-seri, ia berkata Kau cu, kau membuat aku kaget sekali Kukira seorang petani tolol kesalahan masuk ke kamar ini Kau jahit apa tanya Bukie Paras muka Sinona berubah merah Buru-buru ia menyembunyikan pakaian yang sedang dijahitnya di belakangnya Tak apa-apa jawabnya serta menyelipkan pakaian itu di bawah bantal Ia lalu menuang teh untuk Bukie dan berkata sambil tertawa Apa kong cu mau cuci muka? Tidak sahutnya sambil mengangkat cangkir teh Sambil meneguk teh ia berpikir Tio Kau Nio ingin aku menemani-nya untuk meminjam Tu Liyong Tu Aku tidak bisa menolak Pertama, sebagai laki-laki aku tidak bisa menarik pulang janji Dan kedua aku memang ingin menyambut Giehu pulang ke Tiong Goan Giehu mempunyai musuh dan sesudah kedua matanya buta Ia pasti tak akan bisa membelah dirinya sendiri Tapi sekarang sesudah berserikatnya berbagai partai Semua permusuhan lama sudah disinkirkan Asal aku berada sama dua orang pasti tak akan mengganggu Giehu Tapi pelayaran sangat berbahaya Xiao Xiao tidak boleh mengikut Bagaimana baiknya? HMM, ya begini saja Aku akan minta bantuan Tio Kau Nio supaya Xiao Xiao bisa dititipkan di Ong Hu untuk sementara waktu Dengan berdiam di gedung Raja Muda keselamatannya lebih terjamin daripada di tempat lain? Memikir begitu, ia tersenyum Kong Cu, mengapa kau tertawa? Kau lagi pikir apa? Tanya si Nona Aku mau pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh Tak bisa aku membawa kau Aku telah memikir sebuah tempat di mana kau bisa berdiam sementara waktu? Paras muka Xiao Xiao lantas saja berubah Kong Cu, kemanapun kau pergi aku mau mengikut katanya Xiao Xiao sudah biasa melayani kau setiap hari Aku tidak mau berdiam di tempat orang yang belum dikenal Aku mengambil keputusan itu untuk kebaikanmu sendiri? Bukie membujuk Tempat itu sangat jauh dan perjalanan penuh dengan bahaya Aku sendiri tak tahu, sampai kapankah aku kembali? Kong Cu, waktu berada di gua di Kong Bengteng Xiao Xiao telah mengambil keputusan untuk terus mengikuti kau Kemana juga kau pergi? Kau hanya bisa menolak tekatku dengan membunuh aku Kong Cu, apakah kau merasa sebal terhadapku dan tidak mau aku terus mengikuti? Tidak Kau tahu, bahwa aku sangat menyayang kau dan aku hanya tidak mau kau menempuh bahaya yang sebenarnya tidak perlu ditempuh Begitu lekas kembali, aku akan mencarimu Sinona mengjeleng gelengkan kepala Aku bersedia untuk menghadapi bahaya apapun Jua katanya dengan suara mantap Bukie terharu Sambil memegang tangan Sinona, ia berkata dengan suara lemah lembut Xiao Xiao, aku tidak mau mendusai kau Aku telah meluluskan permintaan Tio Kou Nima untuk mengawani dia dalam menyeberangi lautan Kau tahu, pelayaran penuh bahaya Tapi aku mesti pergi juga Aku sungguh tak mau kau turut menghadapi bahaya Paras muka Xiao Xiao bersemu merah Kalau kau pergi bersama dua Tio Beng, lebih-lebih aku mesti mengikut katanya Sesudah berkata begitu, ia kelihatan kemalu-maluan dan air matu berlinang-linang di kedua matanya Mengapa kau lebih dua mau mengikut? Karena Tio Kou Nio seorang yang hatinya beracun Kita tidak bisa menaksir apa yang akan diperbuatnya terhadapmu Dengan berada bersama-sama, aku bisa turut mengamat-amati keselamatanmu Tiba-tiba jantung Bukie melonjak Ah! Apa Xiao Xiao jatuh cinta kepada ku tanyanya di dalam hati Sesudah memikir beberapa saat, ia berkata sambil tertawa Baiklah, kau boleh ikut Tapi kau tak boleh menyesal Tak kepalang girangnya si nona Kalau aku menyusai kau dengan pernyataan menyesal Kau boleh melemparkan diriku ke lautan supaya aku dimakan ikan besar katanya sambil tersenyum Bukie tertawa nyaring Bagaimana kau tega berpisahan dengan kau katanya? Persahabatan antara Bukie dan Xiao Xiao sudah berjalan lama Di dalam perjalanan, kalau rumah penginapan kekurangan kamar Kadang-kadang mereka terpaksa tidur dalam satu kamar Tapi belum pernah mereka berbicara atau melakukan sesuatu yang melampaui batas dua kepantasan Xiao Xiao selalu menempatkan dirinya sebagai pelayan Sedang Bukie yang bersikap sebagai seorang kakak, belum pernah mengeluarkan perkataan yang tidak pantas Sekarang, begitu perkataan bagaimana aku tega berpisahan dengan kau keluar dari mulutnya Begitu ia merasa bahwa ia telah kesalahan omong Mukanya berubah merah dan buru-buru ia memalingkan muka ke jurusan lain Xiao Xiao menghela nafas Mengapa kau menghela nafas tanya Bukie? Ada banyak orang yang tak tega kau berpisahan Tio Kounio dari Godwiyepay Tio Kounio dari Gedung Jelamong Dan di hari kemudian, entah masih ada berapa banyak orang lagi Di dalam hatimu, mana bisa jadi kau memikiri seorang pelayan kecil seperti aku? Xiao Xiao, kau selalu berlaku sangat baik terhadapku Apa aku kira aku tak tahu? Apakah aku seorang manusia yang tak ingat budinya orang? Waktu bicara begitu, suara Bukie mengunjuk bahwa ia berbicara dari lubuk hatinya yang putih bersih Si Nona malu bercampur girang Sambil menundukan kepala, ia berkata dengan suara perlahan Terima kasih telah menonton!